Jadi kedatangan keluarga Malawi secara besar-besaran adalah Sesungguhnya ke Indonesia hal yang perlu dipahami Yang pertama itu kedatangannya bukan untuk berdakwah Jadi mesti dipahami bahwa kedatangan pertamanya itu bukan untuk berdakwah Tetapi untuk bekerja ke Belanda, kapir pun jajah Itu dulu yang mesti digarisbawahi Karena pada saat itu memang Belanda memerlukan banyak tenaga kerja Dan tidak mau mempekerjakan pribumi Karena dua alasan Alasan pertama adalah pribumi membunci Belanda Jadi memang pribumi itu sangat membonci yang namanya Belanda Sehingga Belanda takut mempekerjakan orang-orang pribumi Yang kedua karena pribumi badannya kecil-kecil dan lumah Nah itu juga Jadi memang Belanda mencari orang yang kuat Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin Yang badannya kuat-kuat Yang diincar waktu itu adalah India, Bangladesh, dan Yaman Nah Belanda pun memilih dengan pertimbangan bahwa Orang Indonesia yang mayoritas muslim itu pasti akan hormat terhadap Orang Arab Sehingga tidak akan terjadi komplit antara pribumi dan tenaga kerja Yaman Nah itulah kenapa kemudian orang Yaman yang dipilih oleh Belanda Nah setelah rombongan tenaga kerja Yaman datang ke Indonesia Pribumi benar-benar menerima mereka Jadi siasat Belanda disini masuk kan Kenapa pribumi menerima mereka ya Karena yang datang ini adalah merupakan orang yang beragama Islam Apalagi rata-rata dari Malawi ini dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW Itu yang kemudian mereka diterima dengan mudah oleh para pribumi Nah setelah mereka bekerja pada Belanda Kapil penjajah baik sebagai pekerja pabrik Tukang kebun Kurir dan lain-lain Mereka pun mendapatkan gaji yang sangat besar Tidak lama kemudian mereka bisa membangun rumah bagus di Yaman Keluarga mereka pun mendapat kiriman belanja yang lumayan banyak Kehidupan dan ekonomi mereka meningkat drastis Hal itulah yang membuat keluarga mereka tergiur untuk datang ke Indonesia sebagai TKY Tenaga kerja Yaman Bahwa imigran Yaman itu termasuk Mbak Lawi Gajinya sangat mahal Jawa pada waktu itu idola mereka untuk mencari harta Bukan berdakwah Sekali lagi saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Kondir Asakov itu adalah Tidak benar Datuk-datuk mereka datang ke Indonesia, ke Jawa ini Karena liboiki ma'isya di khadr al-maut Ya, karena Paceklik kesulitan Sandang tangan papan Di daerah mereka Ada Sebagian kecil saja yang datang ke Indonesia untuk berdakwah Tapi bukan berdakwah untuk masyarakat Nusantara Hanya untuk komunitas mereka sendiri Jadi, mereka benar-benar tersihir oleh kekayaan, kemakmuran, kesuburan Tanah Jawa Sehingga dengan berbagai macam cara mereka lakukan untuk ngatok ke Belanda Yang berkuasa di Nusantara pada waktu itu Sampai-sampai mufti Hattafiyah, Habib Usman bin Yahya pun Tidak segan-segan untuk merayu Belanda agar melindungi mereka Ya, komunitas imigran dari Yemen itu Agar senantiasa Di Nusantara Hindia Belanda ini Mereka bisa hidup Makmur Aman Dari gangguan Para pemberontak Termasuk penjuang-penjuang Nusantara Keturunan Qiyai dan Balisong Yang ada di Nusantara ini Tidak bisa dipungkiri Bahwa orang keturunan Arab menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebinekaan Indonesia saat ini dalam banyak hal Mari kita tengok sejarah mengenai eksodus besar-besaran orang Arab masuk ke Nusantara Masuknya orang Arab dalam jumlah besar mulai terjadi pada awal abad ke-19 Yang dipicu oleh dampak kebijakan pertanian tebu untuk gula di Hindia Belanda Hal ini dikupas cukup rincin di buku Understanding Islam in Indonesia Politics and Diversity Yang disusun oleh Robert Pringley Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membuka areal pertanian secara masif untuk gula Terutama di Jawa Timur Mereka menemukan terobosan Bahwa pohon tebu bisa ditanam dengan sistem rotasi dengan padi di sawah Dengan sistem irigasi Uang dari gula menimbulkan ledakan ekonomi fantastis Memunculkan sentra ekonomi baru seperti di Jombang Yang jadi pusat pabrik gula Menciptakan banyak lapangan kerja Dan tentu saja meningkatkan aktivitas perdagangan Pelaku bisnis gula saat itu tidak hanya dikuasai oleh warga keturunan China Melainkan juga pedagang muslim Kesejahteraan di Hindia Belanda pada masa ekonomi gula juga menarik imigran Arab Puncak kedatangan imigran Arab terjadi pada abad ke-19 Dan pada tahun 1930 sedikitnya ada 71 ribu jiwa di Indonesia Mereka mayoritas datang dari Hadramaut Di masa kini masuk teritorial Yaman Hadramaut adalah daerah yang miskin Terisolir, rusak oleh kekeringan dan perang berkepanjangan Jauh dari kehidupan mainstream Timur Tengah Meski begitu, Hadramaut surplus akan sayid atau keturunan dari Nabi Muhammad Dan banyak di antara mereka adalah ulama berpendidikan Karena prestise keagamaan tersebut Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi mediator profesional untuk perang suku Yang banyak terjadi di Hadramaut kala itu Yang menonjol di antara diplomat turun-temurun ini adalah keluarga Al-Atas Pada masa Orde Baru, Menteri Luar Negeri Indonesia yang paling terkenal dan dihormati adalah Ali Al-Atas Bukan sebuah kebetulan, beliau adalah keturunan Arab Hadrami Orang Arab Hadrami meninggalkan tanah kelahiran mereka yang kering dengan berbekal ilmu agama Dan kadang berbekal garis keturunan terkemukanya Pulau-pulau di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda, menjadi tujuan favorit mereka Alasannya bukan hanya karena mengejar kesejahteraan Melainkan juga karena penduduk aslinya sangat terpesona dengan para keturunan Arab Hadrami Dibandingkan jika mereka datang ke daerah Timur Tengah Bahkan bagi mereka yang bukan Said Orang Asia Tenggara masih menilainya sebagai suri teladan dalam menjalankan Islam Apalagi bagi yang Said, mereka biasanya langsung dilihat sebagai pemuka politik Sebagaimana yang terjadi pada abad ke-17 Di mana salah satu Arab Hadrami menikah dengan Ratu Aceh dan menjadi penguasa di sana Seorang Arab Hadrami juga pernah menjadi Sultan Pontianak Yang kini daerahnya menjadi Provinsi Kalimantan Barat Para imigran Arab biasanya meninggalkan keluarga bahkan istri mereka di tanah kelahirannya Dan kemudian menikah dengan wanita Indonesia Titel Said kemudian diturunkan kepada garis keturunan laki-laki Sedangkan perempuan disebut Sarifah Yang pada akhirnya membentuk populasi besar Arab modern yang kita kenal sekarang Dan berdarah Indonesia Menurut Kiai Haji Ali Badri Eksodus keluarga Balawi ke Indonesia di masa kolonial Belanda Adalah untuk mencari nafkah Sama seperti imigran Yaman yang lain Habib Ali bin Musin Asegaf berkata dalam kitab Al-Istidah halaman 75 Ada pun hal-hal yang menyebabkan imigrasi Maka yang paling utama adalah susahnya mencari penghidupan di Hadramaut Dan tingginya peningkatan populasi keluarga Balawi di sana Saking banyaknya yang berimigrasi Sampai-sampai jumlah keluarga Balawi yang berimigrasi berkali lipat dari jumlah keluarga Balawi yang menetap di Hadramaut Sebagian kecil dari mereka datang untuk berdagang Selebihnya menjadi buruh Baik bekerja di pabrik maupun di perkebunan Ada juga yang bekerja di rumah orang Belanda sebagai satpam atau tukang bersih-bersih Namun di antara para pekerja itu ada juga yang menabung Kemudian mulai berdagang kecil-kecilan hingga menjadi kaya Ada pun lapangan kerja saat itu umumnya dimiliki oleh orang Belanda dan orang Eropa lainnya Mereka lah yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik gulanya Perkebunan teh, pabrik kain, pabrik baja, pabrik tegel dan sebagainya Sedangkan pedagang Arab jumlahnya tidak banyak Dan tidak memiliki lapangan kerja yang banyak Mereka hanya perlu karyawan untuk membantu di pasar atau menjaga toko Jadi majikan hampir semua imigran Yaman itu adalah orang-orang kafir Eropa Pada abad 19 dan 20, Nusantara, khususnya Jawa Adalah tempat yang sangat menggiurkan bagi orang-orang Hadramaut untuk bekerja mencari nafkah Sampai-sampai ada syair terkenal di masa itu yang ditulis oleh Habib Musin bin Alwi Asegaf Syair itu berbunyi Barang siapa yang telah tumbuh dewasa, maka katakan padanya Pergilah ke Jawa, bawakan kami dunia, ku jadikan kau pengantin Dan kami pun akan mendapat kehidupan yang baik Setelah keluarga Balawi bersama imigran Yaman lainnya berbondong-bondong datang ke Indonesia Sesepuh Habaib di Yaman marah dan melarang keluarga Balawi untuk meninggalkan Hadramaut Karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Hadramaut Habaib sepuh menasehati mereka agar bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin Termasuk yang paling banyak menasehati mereka adalah Habib Musin bin Alwi Asegaf Beliau menasehati orang Siun yang banyak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Jawa Al-Istizadah halaman 172 Namun himbauan dan kemarahan sesepuh Habaib itu tidak digubris oleh para Balawi yang telah bersemangat untuk bekerja di Jawa Habib Muhammad bin Ahmad Ashatiri merasa heran Karena banyak Balawi yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat Habaib Habib Ahmad bin Umar bin Sumit juga heran Karena tokoh-tokoh Balawi tidak serius menghalangi kepergian para Balawi yang membanjir untuk bekerja ke Jawa Mereka pun tetap pergi ke Indonesia Sehingga lebih dari setengah keluarga Balawi meninggalkan kampung halamannya Jadi, jumlah Balawi yang hijrah ke Indonesia itu lebih banyak dari jumlah Balawi yang bertahan di Hadramaut Al-Istizadah halaman 75-76 Habib Ahmad bin Abdurrahman Asegaf menyebutkan Bahwa Habib Abdullah Al-Hadad pernah berbicara tentang harta Balawi yang diperoleh di Jawa Bahwa harta mereka itu cepat habis, tidak berkah Mungkin karena mereka mendapatkannya dengan kerakusan Atau karena tidak waro Dan mungkin juga karena tidak pernah dizakati Al-Istizadah halaman 571 Bagi Habaib Yaman, Jawa seperti memiliki kekuatan aneh Karena rata-rata orang Yaman yang datang ke Jawa tidak mau pulang Bahkan banyak orang alim kalau sudah datang ke Jawa kemudian melupakan ilmu dan kampung halamannya Padahal di kampung halamannya sudah memiliki kedudukan sebagai ulama Misalnya Sayyid Muhammad Karisan Asegaf Beliau adalah seorang fakih yang cerdas dan sudah menjadi kodi di Siun Namun setelah datang ke Jawa beliau pun meninggalkan keilmuannya Tidak menjadi ulama lagi sampai meninggal dunia Al-Istizadah halaman 1405 Dari itu, Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidit menyebut Jawa seperti memiliki kekuatan sihir Beliau berkata dalam dua bait syairnya tentang Jawa Biasanya Jawa itu membuat orang lupa pada kampung halaman Anak-anak dan keluarganya Seolah-olah di dalam air Jawa itu terdapat hembusan sihir yang menggembok telinga Al-Istizadah halaman 1406 Kesimpulannya, keluarga Balawi yang datang ke Jawa untuk bekerja itu Sebenarnya tidak mendapat ridho dari para habaib sepuh di Hadramaut Habib Abdullah Al-Hadad termasuk yang tidak suka mereka meninggalkan Hadramaut untuk bekerja Sejak zaman penjajahan Belanda, kaum pribumi dimasukkan kepada kasta terendah dalam struktur sosial berbangsa Yaitu kasta nomor tiga Meskipun kaum pribumi memiliki status sosial sebagai sultan, raja, pangeran, Ulama, kiai, saudagar Namun tetap saja oleh Londo Belanda dimasukkan dalam kasta terendah Harta benda dan semua kewenangan sebagai sultan, raja, pangeran, ulama dan seterusnya Dirampas oleh Belanda Kalau bahasa sekarang, dimiskinkan Kemudian leluhur pribumi dibuang dari daerah asalnya di tempat yang jauh dari rakyatnya Barangkali, sikap Belanda yang seperti itu kepada kaum pribumi Merupakan angin segar bagi para imigran Yaman yang diangkat kedudukan sosialnya oleh Belanda Tentu saja ini merupakan peluang emas dan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di atas penderitaan kaum pribumi Bisa saja di saat itu terjadi deal politik tingkat elit antara klan Habaib Balawi dengan pihak penjajah Belanda Walaupun sekarang belum terungkap ke publik, namun dari indikasi kita sudah bisa menangkap hal tersebut Menurut Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hadinagara, Habaib Balawi yang datang ke Nusantara benar-benar tersihir oleh kekayaan, kemakmuran dan kesuburan Tanah Jawa Sehingga dengan berbagai cara mereka lakukan, untuk bisa dekat kepada pemerintah Belanda yang saat itu menjadi penguasa di Nusantara Sampai-sampai Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya, tidak segan-segan untuk merayu Belanda agar melindungi para imigran Yaman ini Agar senantiasa di Nusantara Hindia Belanda ini mereka bisa hidup makmur, aman dari gangguan para pemberontak pribumi Termasuk pejuang-pejuang Nusantara keturunan Kiai dan Wali Songo Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangsa-bangsa asing seperti Arab memiliki kepentingan khusus dengan pemerintah kolonial Oleh sebab itu, orang Belanda butuh perwakilan Arab yang fasih dan paham akan tujuan dari kepentingan mereka Seperti menyebar luaskan informasi, dan ketertiban guna memelihara peraturan khusus bagi bangsa-bangsa Arab yang ada di Hindia Belanda Maka dari itu pemerintah kolonial memisahkan sebagian orang Arab yang dianggap loyal dengan pemerintah saat itu Mereka mendapatkan jabatan tinggi semacam opsir, pegawai pemerintah khusus yang mengurus kepentingan golongan mereka di Hindia Belanda Ada pun orang yang terpilih itu kemudian mendapat sebutan kapiten Arab Kapiten Arab biasanya mempunyai rumah dan tanah yang luas Pemerintah kolonial Belanda menghormati hampir seluruh kapiten Arab yang ada di daerah tersebut Mereka seperti raja di tanah orang asing, sebab kasta orang Arab juga lebih tinggi daripada pribumi Eksistensi kejayaan kapiten Arab meningkat, tak kala Belanda berhasil memerintah negeri jajahan selama 350 tahun Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan menjelang Perang Dunia II, tahun 1942 sampai tahun 1945 Eksistensi kapiten Arab di berbagai daerah itu pun melemah Selain karena Hindia Belanda mengalami kebangkrutan, melemahnya profesi sebagai kapiten Arab juga terjadi akibat generasi mereka sudah banyak yang tercampur Salah satunya generasi Arab yang berstatus peranakan atau muwalat Kedudukan mereka kurang diterima sebagai pemimpin, sementara golongan Arab yang asli hampir hilang dan tidak ada sama sekali Oleh sebab itu hingga hari ini golongan Arab yang dahulu pernah berjaya menjabat sebagai kapiten Arab sudah hilang dan menjadi golongan Arab campuran, yaitu Wulaiti Terima kasih telah menonton